Seorang pemain menendang bola dengan kelajuan awal 27 meter per sekund Berarti itu V0 nya V0 nya 27 meter per sekund Pada sudut 30 derajat itu saya simpulkan sebagai alpha atau theta juga boleh ya Sini sudut elevasi namanya Terhadap horizontal Tentukan A lama bola di udara Oke Lama bola di udara Di udara itu nanti rumusnya TXmax Itu sama dengan 2 dikalikan V0 kalikan sin theta per G Nah ini dia rumusnya ya Ini tinggal masukkan saja angkanya ini ke rumus Oh iya saya pakai alpha ya Berarti ini pakai alpha saja Nanti saya pakai delta Nanti bingung gue ya Saya pakai alpha Berarti nanti ini 2 dikalikan 27 dikalikan sin 30 Dibagi 10 ya G percobaan gravitasi bumi 10 Sin 30 itu setengah Nah berarti nanti Nah berarti kan nanti TXmax nya sama dengan 54 Kalikan setengah dibagi 10 ya Berarti sama dengan 2,7 sekund Nah jadi ini dia waktu atau lama bola benda itu di udara Nah kemudian tinggi maksimum B Nah kemudian tinggi maksimum B Ini tinggal masukkan saja ke rumus-rumus ya Kalau tinggi maksimum itu Ymax Itu sama dengan V0 kuadrat Kalikan dengan sin kuadrat alpha Sin kuadrat alpha Per 2G Ini kalau kita ingin menghitung Jarak tinggi maksimum Atau Hmax nya Hmax atau Ymax sama saja ya Berarti 27 kuadrat dikalikan sin kuadrat dari 30 Per 2 kalikan 10 Aduh 27 kuadrat ya 27 kuadrat itu 7 29 kalikan sin 30 kuatkan Berarti setengah dikuatkan gitu ya Ini 20 Berarti nanti dikali Hmax nya 729 dikalikan 1 per 4 Dibagi 20 gitu ya Itu Hmax nya nanti sama dengan 9,1125 meter Nah 9 meter Sekitar 9 meter lah gitu jatuhnya ya Oke siang Eh 729 ya 729 Dikali 1 per 4 Dibagi Berarti dibagi 80 Ya betul 9,125 meter Oke yang selanjutnya Yang ketiga Yang C Jangkauan bola Jangkauan bola itu berarti Xmax nya Jangkauan bola itu berarti Xmax Xmax itu sama dengan V0 kuadrat Dikalikan sin 2 theta Per G Nah ini dia rumusnya Maka nanti ini sama dengan V0 kuadrat Berarti 27 kuadrat Kalikan Sin 2 Kalikan 30 derajat ya Berarti nanti ini 729 Dikalikan Sin 60 derajat Berarti ini Per 10 TXmax nya Sama dengan Nah Sin 60 itu Berarti ini 72,9 Sin 60 itu Setengah k3 Ini dibagi 10 ya 729 bagi 10 Makanya 72,9 Oke 72,9 Dibagi 2 Berarti ya Berarti ini sama dengan 36,45 Akar 3 meter Atau kalau kalian mau ubah Akar 3 itu kan 1,7 Kalau tidak salah Tinggal dikalikan Akar 3 Dikalikan akar 3 itu berarti 63,13 Meter Nah jadi Sekitar Ini nilainya Atau yang ini ya 36,45 Akar 3 meter Oke Sekian Pembahasan soal ini Semoga mulai dipahami Dan mengerti ya Intinya itu kalian Nafal dulu Rumus-rumusnya Kalau dia Lama bola di udara Berarti 2 Kalikan V0 Kalikan Sin Alpha Per G Oh ya tadi dia Saya pakai teta ya Saya ini kebiasaan pakai teta sih Ini Sin 2 Alpha ya Saya kebiasaan pakai teta Nah ini rumus untuk jangkauan Bola atau jangkauan Terjauhnya Kemudian ini untuk Titik tertingginya Jadi kalau diilustrasikan Dia itu seperti ini Gerak para bola itu Set Ini dia sudutnya 30 derajat Ini V0 nya 27 derajat Eh 27 meter sekon Nah nanti kan dia Gerakannya seperti ini Nah ini tinggi maksimumnya Y max nya Atau H max nya Ini jangkauan bola terjauhnya X max Nah gitu Ini kan tadi dapatnya 63,13 ya Bentar Yang ini dapatnya Berapa tadi ini dapatnya Saya lupa ya 11 9 1 1 1 2 5 Bentar Kemudian T nya Total nya itu Waktu lama di udara Itu nanti T nya sama dengan Berapa tadi dapatnya 2,7 Sekon Nah gitu ya Oke semoga mudah dipahami Dan dimengerti Jangan lupa subscribe Channel ini Jangan lupa Like dan share Ke teman-temannya ya Sampai berjumpa Di video-video Sebenarnya Oke dadah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa